Selamat malam pemirsa, kali ini kami mendatangkan narasumber berinisial T dari kasus pembunuhan sadis yang terjadi minggu lalu, tepatnya pada tanggal 8 Februari 2021 Baik, kita langsung saja untuk bertanya kepada narasumber tentang peristiwa kejadian pembunuhan pada saat itu Baik mas, motif apa saja yang membuat anda tega menghabisi beberapa nyawa sekaligus secara sadis? Saya hanya dibayar oleh seseorang, mbak Berapa tarif yang anda peroleh untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Saya biasanya memasang tarif untuk satu nyawa sebesar 100 juta Berapa nyawa yang anda habisi pada saat kejadian itu? Dua nyawa sekaligus yang saya habisi Berarti anda dibayar sebesar 200 juta? Betul Bisa anda ceritakan bagaimana kronologinya? Saat itu saya menerima telpon dari seseorang Dia meminta saya untuk melakukan eksekusi Dan terjadilah negosiasi Kemudian dia setuju dengan tarif yang saya ajukan Berdasarkan data-data yang diberikan oleh dia Kesokan harinya saya langsung menuju ke lokasi Senjata apa saja yang anda bawa saat itu? Saya hanya membawa sebilah golok untuk saya jadikan senjata Lalu bagaimana cara anda mengeksekusinya? Saya langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan dua target Saya langsung menebas leher target Kemudian yang satunya lari Saya kejar dan akhirnya saya berhasil menghabisi nyawanya Lalu kedua nyawa tersebut saya buang ke belakang rumah Apa anda tidak khawatir Kalau warga dengan mudah menemukan kedua mayat tersebut? Enggak mbak Soalnya yang saya bunuhkan cuma tikus Oke Itu tadi wawancara eksklusif Dari narasumber pembunuh bayaran ya Ternyata yang dibunuh itu bukan manusia Tapi tikus yang mengganggu di dalam rumah yang dipanggil Jadi pembunuh bayaran itu dipanggil untuk membunuh tikus yang ada di dalam rumah Oke Kita tidak akan membahas tentang pembunuh bayaran Tentang pembunuhan sadis itu ya Di sini Gue akan lebih fokus dari Narasumber yang suaranya itu disamarkan Suaranya disamarkan Nah Di sini gue akan memberikan tutorial Bagaimana cara menyamarkan suara Yang tadinya normal Biasa-biasa saja menjadi Lebih ngebas ya Ataupun menjadi lebih tinggi kecil gitu Seperti di investigasi Ataupun Ya seperti yang di TV-TV Seperti apa tutorialnya Saksikan videonya Berikut ini Oke guys Sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere ya Kita akan menyamarkan suara yang ada di video ini Sebelumnya kita putar dulu videonya Mana cara Anda mengeksekusinya Saya langsung masuk ke dalam rumah Dan bertemu dengan dua target Saya langsung menebas leher target Kemudian yang satunya lari Saya kejar Dan akhirnya saya berhasil Menghabisi nyawanya Lalu kedua nyawa tersebut Saya buang ke belakang rumah Ini masih sesuara asli dari video berikutnya Kita akan mengubahnya Akan kita samarkan Mulai dari suara Si narasumber ini ya Kita akan cut dulu Oke cut disini Kemudian cut juga di akhirnya Kita akan cut disini Karena di audio yang ini Ini suara dari Nanya ya Nah ini adalah suara yang Dari narasumber Kita akan rubah suara narasumber ini Kita ke efek ya Kita ke efek Disini kita ketikan Pitch Shifter Nah disini sudah ada Shifter Ini kita klik Kemudian kita drag ke audio Yang akan kita rubah suaranya Disini ya Di efek kontrol Kita melihat disini Ada custom setup Dan edit ya Kita klik edit ini Nah disinilah Untuk mengatur audio itu Oke Kita apply dulu suara aslinya Dalam rumah Kita akan rubah Ini kita geser ke kiri Dia akan suaranya Semakin besar Apabila kita geser ke kanan Dia suaranya akan mengacir Kita akan geser ke kiri Kurang lebih Ini ya Minus 6 ya Kita dengarkan suaranya Dan bertemu dengan 2 target Saya langsung menebas leher target Kemudian yang satunya lari Saya kejar Dan akhirnya saya berhasil Menghabisi nyawanya Lalu kedua nyawa tersebut Saya buang ke belakang rumah Nah seperti itu guys Untuk suara yang bassnya Kita akan mencoba untuk suara yang Kecilnya ya Suara kecilnya Suara kecilnya ini Kita geser ke 6 Nanti kalian bisa Mau ke 8 Ke 10 Sesuaikan dengan Selera kalian Passnya itu dimana Kalau ini Gue hanya mencetokkan aja ya Nah kita akan dengarkan Suara yang 6 ya Yang di kanan ini Seperti apa Masuk ke dalam rumah Dan bertemu dengan 2 target Saya langsung Menebas leher target Kemudian yang satunya lari Saya kejar Dan akhirnya saya berhasil Menghabisi nyawanya Lalu kedua nyawa tersebut Saya buang ke belakang rumah Nah seperti itu guys Bagaimana cara Membuat suara yang disamarkan Baik untuk suara yang ngebass Maupun suara yang kecil ya Seperti tadi yang gue jelaskan Oke gitu aja Sangat mudah sekali Oke itu tadi guys Bagaimana cara menyamarkan suara ya Supaya tidak Ketahuan Suara aslinya Seperti apa gitu Oke buat kalian yang suka Dengan video ini Silahkan kalian Subscribe ya Kalian like Kalian share Ke teman-teman kalian Ataupun di komunitas Kalian yang kalian punya ya Pertama-tama Kalian tekan tulisan subscribe Berwarna merah Lalu Kalian aktifkan loncengnya Dan Pilih Semua Terakhir Kalian tekan Like Dan jangan lupa Tonton juga video-video gue berikutnya Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Hanya di Toniku Swaro Tutorial Ciao Sampai jumpa lagi di video berikutnya